Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek! Sebrek! Sebrek guys! Sebrek! Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Aduh Ngomongnya agak terlalu Agak sedikit lebih pelan daripada biasanya teman-teman ya Karena Jujur mesti kena radang lagi kayaknya Jadi Itu nelen aja sakit banget Nelen tuh sakit banget guys Ya dinikmati sajalah ya Allah lagi ngasih Apa lagi ngurangin dosa saya kayaknya Asam muradnya mending Radangnya itu Dan menurut Menurut info dari dokter Ternyata obat dari asam murad tadi yang Memicu Apa Radangnya timbul Karena Ada salah satu zat dalam Obat peredah nyeri itu yang Yang apa Yang efeknya itu terlalu tinggi Karena posisinya Leher saya memang sudah luka Dari awal Sudah ada luka Terus saya mengkonsumsi obat peredah nyeri itu tadi Dan justru kalau menurut dokter Obat itu yang memicu radangnya keluar Jadi Setelah telisik punya telisik Saya ternyata punya alergi obat juga Dan Memang harus dipelajari lagi Ya maklum Saya kan gak paham Dalam dunia Apa medis Apoteker Apoteker No Sinisma yang paling cakep deh Disitu Selamat malam Untuk para subscribernya Masti Aduh Rambut udah mulai panjang Ini guys Pengen potong rambut Tapi ntar dulu deh Kemarin buat Buat ke Sudah berobat secara online Setelah obat onlinenya dateng Ternyata Tidak terlalu berrefek Tetap ngerasain demam Dan panas di mata dan hidung Akhirnya Jauh ke klinik juga Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin kirim rezeki Akhirnya saya pakai untuk ke Klinik Tetap memang Memang harus ketemu dokternya Emang harus ketemu Emang harus ketemu umpunya Harus ketemu langganan Harus sedekah ke dia Kayaknya ya Jadi Kalau udah sedekah Udah sama dia Udah enak Jadi pagi tuh udah keringetan Bangun Mandi Sekarang lagi nyuci Masti Lagi rajin banget Rebus air Udah sarapan juga Tadi pagi Ada yang ngantar nasi Alhamdulillah Buat minum obat Sekarang sudah syuting Nih disini jam Jam 7 Jam 7 pagi Dan Cep Beringus gue nyinggung Tuh Brengus doang nih Tiga hari juga udah penuh lagi Terima kasih banyak sekali lagi Untuk para orang baik Yang selalu mendoakan saya Mersupport saya Kemarin untuk dapat uang makan Coy Bisa buat Buat sedekah ke dokter ya Astagfirullahaladzim Aku tuh sebel Rambutku kalau panjang Rambut aku kan memang tipis ya Yang selalu ngelewet tuh Yang ini nih Kesel gitu Bawaannya Kalau pas ngelewet gitu Pengen dibuang aja palanya Terus gak punya pala dong Selamat malam sahabat cermal Dimanapun kalian berada Mungkin di malam hari ini Sedang menikmati Kesendirian kalian Menikmati suasana malam hari yang Cukup syahdu Jakarta sekarang kalau malam Suka hujan Ya Masti aja udah berhari-hari Gak jualan Aduh pusing banget ini Mau jualan hujan Mau jualan hujan Dan akhirnya Karena badannya drop juga Ya sudah Gak sidah jualan Gak sidah coy Gak sidah itu bahasa apa Gak jadi jualan maksudnya Jadi ya seperti itulah kira-kira Akhirnya ya menikmati yang ada saja Denikmati yang ada Yang Yang siap kita nikmati Karena Menurut hadis yang saya baca Sakit itu ternyata mengurangi dosa ya Jadi Ya Meskipun musibah Kita boleh ucapkan inanillah Tapi di sisi lain kita harus mengucapkan Alhamdulillah Betul Mamahita Pak Sem Kak Ajija Nisma Mas Taufik Mbak Ifa terima kasih banyak Tante Ida juga terima kasih Selalu support saya Pokoknya wes Dengan segala kondisi itu Mereka yang selalu ready Mereka selalu ada Buat saya Asik Dan jangan lupa untuk para subscriber Yang mungkin besok pengen join Sama kita juga boleh Karena besok Ini tanggal berapa sih sebentar Bener ya Sekarang tanggal 20 Loh HP gue gini tanggalan ya Tanggal 22 Betul Hari Kamis Jadi besok Hari Jumat tanggal 23 Itu kami akan mengadakan Sumbang sih Untuk nasiboks Teman-teman yang mau bergabung Mau ikut Join disini Boleh datang kesini saja Di pasar minggu pastinya ya Kalau mau Serius Klik aja di DM Ntar Maksudnya kasih tau alamatnya ya Kita bareng-bareng bagi nasiboks Besok kita bagi nasiboks 330 nasiboks Alhamdulillah Sekali lagi Maksudnya bisa mengucapkan terima kasih Semoga Ingengan niatkan Untuk beramal Bersedekah Semuanya Menjadi keberkahan buat anda Terus Berbalik arah kesamaian sendiri Sesuatu yang baik Insya Allah Berarah ke kita Untuk jadi lebih baik lagi Amin Selamat malam mungkin Untuk hari ini Ada yang lagi lembur Sedang menikmati Suasana malam hari Lagi di kantor Kejar setorang Terus Karena kan Beberapa wilayah Memperlakukan PSBB Jadi untuk karyawan Dikurangi Jadi Ada beberapa Kantor Ataupun instansi Yang Mengurangi karyawannya Sehingga yang dikerjakan oleh karyawan Itu mungkin lebih banyak Jadi hanya 25% Dari karyawan yang sebelumnya saja Jadi Yang mengerjakan Ternyata yang menghandle itu banyak Akhirnya kalian bisa sampai lembur Kemudian mengerjakan di kantor Apalagi besok sudah mau weekend Sabtu minggu Jadi Mungkin kalian kejar deadline-nya itu Ah cepat selesai lah Jadi Sabtu minggu Saya bisa liburan bersama keluarga Atau ngumpul bersama teman-teman Gitu ya Selamat pagi karyawan Karyawan yang minggu sudah lembur Selamat pagi pekerjaannya Yang lagi di Manapun saja ya Mas Ahmad Firdaus Biasanya di kapal Ya mas ya Kerjanya 24 jam Ya enggak lah mas Terus ada waktu istirahatnya juga Mas Taufik juga tuh Besok Hari ini kayaknya Jatah malam ya nang ya Selamat ya ganteng Semangat terus pokok ewe Makasih banyak Taufik ini Kalau denger Abangnya lagi Drop Toto nongol aja Nganterin tiker Nongol lagi nganterin jambu Nongol lagi nganterin obat Subhanallah Allah yang balas kebaikan kamu ya nang ya Semoga Allah tukar Lebih melimpa lagi Dan kemarin juga Mama terima kasih Mangga goleknya juga sudah sampai Jadi mas Taufik kesini Terus ke tempat mama Ngambil mangga golek Ngambil karpet Terima kasih banyak ya Selamat malam Untuk para subscribernya Mas T Yang mungkin hari ini juga Masih Beranjak Lagi di jalan Lagi di MRT Lagi di busway Lagi di angkot Mungkin atau lagi di kendaraan Sambil nonton Sambil gini-gini Di angkot Semoga jadi Bahan penghibur sendiri ya Mas T Program ini Ataupun cermal ini Semoga bisa menjadi teman Penghibur bagi kalian yang Mungkin saja saat ini Sedang dalam kondisi yang Ya ada yang lagi senang Ada yang lagi sedih Namanya juga manusia Kadang-kadang Hari ini senang Besok sedih Sekarang sedih Besok senang Jadi Untuk yang sedang berduka Mas T Ucapkan Jangan terus-terus Untuk berduka Semangat Untuk yang sedang hari ini Berbahagia Jangan lupa ucapkan juga Inalillah Karena Kebahagiaan yang Allah berikan ini Sebenarnya mau senang Mau sedih Kaya Miskin Semua itu ujian Jadi Jangan terlena dengan Kesenangan Tapi kamu juga Jangan terlena dengan Musibah Atau dengan kesedihan Jadi Saat kamu ucapkan Inalillah Ingat Alhamdulillah Begitupun sebaliknya Ketika kamu ucapkan Alhamdulillah Ingat juga Inalillah Jadi Di dalam dua posisi itu Kita benar-benar harus Mengingat Ada Alhamdulillah Ada Inalillah Segala sesuatunya Allah siapkan buat kita Untuk Menjadi Apa ya Menjadikan pribadi kita Lebih baik Dan tentunya Membuat kita menjadi Lebih Bisa mengontrol Diri kita sendiri Dan Membuat kita menjadi Lebih Apa ya Lebih dewasa Dengan adanya Masalah tadi ya Masti kurang apa Tuh Masalah tuh Ya Allah Ketbayi coy Ketbayi ceprot Mas T Sudah kena masalah Karena menurut cerita Mama Mas T Itu dulu lahir Sudah gak punya apa-apa Makanya dikasih nama Tulus Rianto Ini kalau kata Mama ya Kenapa namanya Tulus Rianto Mas Tulus itu kan Niklas Rianto itu Metune alus Orantui halangan opopo Orantui opopo Kata Mama gitu Terus Terus Turyo tanpa Halangan opopo Jadi masti jelaskan disini Keluarnya halus Gak punya apa-apa Dan Tanpa Halangan apa-apa Jadi Tulus Rianto Metune alus Orantui opopo Tur Orangnya halangan opopo Gitu Jadi Menurut cerita dari Elmaru Mama Waktu itu Mas T Lahirnya itu Bayinya Beratnya 5,8 Dan itu tuh Besar sekali Ya Sangat besar sekali Sedangkan Menurut Mama Maaf Mama waktu itu Sampai pendarahan juga Karena kan Ukurannya itu udah besar Makanya Mas T Itu jarang Kalau mau bilang Dari kecil saya Gitu gimana ngomongnya Orang dari lahir itu udah gede Terus Sempet Mama cerita Makanya kalau aku Pas lagi Minta apa-apa Sama Mama itu Mama selalu gini Kamu tuh gak sadar Kamu dulu paling susahin Mama katanya Makanya Sekarang kalau kamu Mama susahin tuh Ya biasa aja Udah karmamu Kata Mama aku tuh Kayak gitu Sambil bercanda tapi ya Dan kamu tuh yang paling Bikin Mama susah Waktu itu Jadi kamu tuh Kalau ngelawan Minta apa-apa Terus aku Marah gitu Mama selalu kayak gitu Kau ini sih Paling ngetek-ngetek Kayak bondo Gitu Jadi waktu Mas T lahir itu Karena Mama kan Pendarahan ya Jadi Mastai harus Mama itu harus dijahit Terus Mama itu Mastai kan 89 ya 1989 Lahir 6 Desember 1989 Dan Adik-adiknya Mastai tuh Kayak si Wardi tuh 94 Eh Wardi 96 Mijan itu 94 Jadi jarak kami tuh Cukup jauh Karena setelah Melahirkan Mas Itu Mama harus KB Mama gak boleh lagi Punya anak Sebenernya Eh nyusul si Mijan Sama si Wardi Orang zaman dulu Kalau pas Disuruh KB tuh takut Lari katanya Jadi anak Mamaku tuh Totalnya 9 orang Yang 2 Nggak bisa digendong Maksudnya yang 2 Kembali ke Allah Dan yang 7 Masih hidup sampai sekarang Dan Alhamdulillah Kami semua sehat Saya nomor 5 Adik saya ada 2 lagi Laki-laki semua Dan Kenapa dikasih nama Tulus Rianto Tulus Rianto Metunialus Orantweopopo Turtanpo Alanganopopo Gitu Dulu ceritanya begitu Bahkan kalau Nggak boleh disebutkan disini Ya takut corok nanti Dan dalam arti Itu adalah Mama itu Kenapa menceritakan seperti itu Jadi Mama pendarahan Cukup parah Sedangkan Punyanya cuman pedet Pedet itu apa ya teman-temannya Pedet itu Anak sapi Iya Kalau tempat saya Namanya pedet itu anak sapi Bahasa Jawanya Anak sapi itu pedet Punyanya cuman pedet Terus zaman dulu itu Dijual cuman lagu Rp150.000 Kata Mama Terus Habis untuk biaya persalinan Habis buat biaya persalinan Menjahit segala macem Jadi karena Yang dikeluarkan ini Bukan orang Alias kerbau Ya Mamaku suka ngomong Kayak gitu Langsung tak tahu Kayak gitu Uang sama bayi kebu Katanya Jadi Uang tuh habis semua Dan Aku nggak ngerti ya Waktu itu Jadi di Mamaku nggak cerita secara detail Jadi di brokohin apa nggak Jadi Orang Jawa itu kan Kalau anaknya lahir Kan ada istilahnya Brokohan Brokohan itu Selamatan Wujud syukur untuk kelahiran si Jabang bayi gitu loh Dan Aku nggak tahu Waktu itu tuh di brokohin apa Nggak sama keluarga aku Atau sama mamaku Tapi Menurut cerita yang Mamaku dengar Menurut cerita yang aku dengar Dari kakak-kakaku Kalau aku dulu nggak diselamatin Waktu lahirnya Jadi Aku tuh diselamatinnya Waktu mamaku udah enak Hidupnya Alhamdulillah lah Waktu itu ya Jadi Mamaku itu Sepulang dari tempat lahiran Pulang ke rumah Udah nggak punya apa-apa Habis semua barang dijual Buat Biaya aku lahiran Terus sampai rumah Aku nggak tahu Dibrokohin apa enggak Kalau menurut cerita Dari kakak-kakakku Aku tuh dulu Nggak dibrokohin Atau nggak diselamatin Gitu loh Maksudnya istilahnya ya Nggak dirame-ramain lah Istilahnya Nggak ada Nggak ada selamatan Untuk nyelamatin Kalau Masti dulu lahir Nah Eh kok tiba-tiba Ngomongin ini ya kita ya Nah Terus Alhamdulillah Ini ya Alhamdulillah ini menurut cerita mama Menurut cerita kakak-kakakku juga Dalam arti begini Kami sering berserisih paham Sama kakak misalnya Kok mama tuh kalau sakit Harus aku yang berjuang Mama tuh harus sakit Kenapa harus aku yang Begini-begini Begini gitu Jadi Menurut cerita kakak-kakakku Posisinya adalah Setelah memiliki anak saya Alhamdulillah Allah menghendaki Mama aku tuh Lancar usahanya Waktu itu Jagung kalau nggak salah Jadi Nerima jagung dari daerah-daerah Kemudian dibawa ke pabrik Dan itu bertrek-trek Waktu itu mama aku Dan posisinya adalah Selama aku lahir Setelah punya anak aku Kan tadinya Saya tuh menjadi ragil Mau jadi terakhir Karena Sudah nggak boleh punya anak lagi kan Mama aku kan Harusnya Sudah nggak boleh Bukan berarti di steril Kalau cuman dulu Nggak tahu apa namanya Mama disuruh KB Tapi mama nggak mau Dan Waktu itu Saya pernah Ingat banget Kalau aku tuh Beli mainan-mainanku tuh Banyak banget Apa yang aku minta dikasih Jadi menurut kakakku Mama itu Setelah punya anak kamu Enak hidupnya Jadi Sukses Lancar semua usahanya Ya Kemudian Apa yang maste mau Tersampaikan Beda dengan Kakak-kakakku yang lain Ceritanya nih Kakakku cerita Beda kalau sama kita dulu Kita dulu tuh Cuman merantau Nyari duit sendiri Apa-apa sendiri Pas punya anak kamu tuh Kamu punya apa aja Mama itu bisa beliin kamu Apa aja Mau mainan mobil-mobilan Robot-robotan Segala macam Jadi aku tuh dulu Suka nakal Minta mainan Kata mama Dan aku tuh ketika Aku sudah Mau pindah ke Rawaji Itu kelas 3 SD Aku inget banget Mainanku Tiga kardus Mainanku aja Dan aku ngerasa sih Betul Betul Waktu itu posisinya adalah Mama setelah punya anak aku Ya satu Disitu mungkin Allah jadikan saya keberkahan Buat orang rumah ya Mama aku jadi lancar usahanya Karena kan lahirin aku juga kan Gede Ya kata orang Anak itu bawa rejeki masing-masing Dan Alhamdulillah Mama aku lancar Waktu itu Dan Aku tuh segala macam Diturutin Minta apa-apa Waktu aku masih kecil Emang pernah kecil Pokoknya Posisinya aku disitu Diturutin lah Mau mainan Mau apa Sedangkan kakak-kakak aku yang lain Tuh gak ada yang ngalamin kayak gitu Makanya mereka sekarang Kalau mamaku sakit terus Aku yang ngurusin gitu Kadang aku kan marah ya Ya kok aku semua sih Gimana sih kan aku gini Dan memang Alhamdulillahnya adalah Allah selalu ngasih saya rejeki Untuk Untuk menyukupin kebutuhan mama gitu loh Entah buat makan Entah buat berobat Dan Allah itu hebat Allah selalu sambungkan Rizkinya untuk saya Untuk Mencukupi kebutuhan mama Dan adik-adik saya Dan disitu kadang-kadang Kalau pas lagi capek Butuh uang banyak Tapi saya tuh Belum punya uang gitu loh Kadang-kadang saya jengkel Kok saya semua sih yang gini Nah kakak aku tuh Balikin lagi omongannya Lah Kamu sekarang wajar Kamu sekarang wajar Kamu direpotin mama Kamu dulu paling merepotkan mama Kamu paling diturutin sama mama Kata kakak-kakak aku gitu Makanya Saya gak tau Mereka tuh punya rasa iri Atau gimana Dengan masa lalu saya yang Selalu itu loh Yang diomongin Selalu itu Kamu dulu lahiran Ngabisin bandak Ngabisin duit Sampai Cempe satu-satunya Eh apa Pedet satu-satunya itu Kalau cempe itu Anak-anak kambing Kalau pedet itu Anak Sampai Sampai semuanya habis Gara-gara kamu Waktu kamu lahiran Terus Pas sudah kamu lahir Kamu gede Mama lancar Kamu yang diturutin beli apa-apa semua Sedangkan kami gak dipikirin sama mama Katanya gitu Jadi Dia selalu membalikkan itu Dan jujur Saya tuh gak inget betul Saya gak inget sama sekali Kenapa Harus begini-begini Terus waktu dulu saya diapain Cuman di sisi lain Saya tidak pernah Meskipun saya marah Sama kakak-kakak saya terus Saya bilang Kok aku terus yang membiayai Kalian tuh kemana-kemana Gak apa-apa Dan kakakku tuh selalu balikin itu lagi Kamu tuh kan udah Dulu disenangin mama Kamu tuh paling disayang mama Blah-blah Dan apa yang kamu mau tuh Selalu diturutin sama dia Lah Terus mamaku balikin omongan Karena aku tanya sama mama Mama Emang benar mama dulu Paling nurutin aku Ya gak kayak gitu juga Kata mamaku Kebetulan Nah eh pas kamu Mama lancar leh Jadi mama itu Ngasih apa yang kamu mau Kata mama gitu Dan Pas banget Kata aku lahir Kesampean semua Apa yang Mama mau gitu loh Yang mama mau itu Kesampean semua Pada akhirnya juga Ujung-ujungnya Setelah aku Kelas berapa ya Kalau gak salah Kelas tiga Itu pun memang Aku tuh Mamaku Mamaku drop itu Aku kelas satu Kelas aku Aku TK aja Aku masih Mamaku masih Posisinya masih stay Aku kelas satu SD itu Kelas satu SD Mamaku drop Parah karena Bapakku dulu Almarhum Berjudi Main perempuan Dan segala macem Terus Aku inget banget dulu Kalau mamaku beli Bangunan tuh kan Nyicil-nyicil ya Pengen bangun rumah Beli semen Beli batu batak Kalau orang dulu tuh Kayak gitu guys Nyecil pasir Nyecil semen Sama bapakku tuh Dijualin semennya itu Dijualin Terus aku nanti Dibeliin aja Aku suruh gak boleh Ngomong sama mama Buat judi Waktu dulu ya Ini bukan naib Tapi sebagai gambaran Saja semoga bisa Jadi Jadi rem Buat kalian Bukan saya Bongkarai orang tua saya Tapi Ya inilah Akhirnya hancur lah Keluarga saya Terus Hancur Aku kelas 1 SD itu Mikir lagi Gimana caranya ya Aku bisa hidup Gimana caranya Aku bisa sekolah Zaman dulu 750 Seminggu Eh sebulan Bayar SPP Aku inget banget Aku kelas 1 SD itu SPP 750 rupiah Di SD 01 Wajepara Lampung Timur Itu dulu aku sekolahnya Di situ pertama kali Masuk SD Terus Aku berpikir lagi Mama aku udah mulai drop Mama aku udah bingung Untuk kerja kesana sini Terus ikut kerawaj Mama aku tuh udah Bulak balik kerawaj itu Sebelum aku pindah Ikut mama kerawaj itu Karena saudaraku Banyak di kerawaj itu Mama merantau kerawaj itu Nyari padi kan Manen padi Kalau istilah kita tuh Ya Panen Hitungannya gitu loh Terus Dapat beras Dibawa pulang ke Lampung Timur lagi Jadi kayak gitu terus-terusan Mama aku udah mulai drop Datu Terus terlilit hutang Akhirnya Kami jual tanah yang di Wajepara Buat bayar hutang Terus kami pindah ke Rawaj itu Jadi Saya tuh dari kelas 1 SD Mama aku udah drop posisinya Karena Karena aku tuh Anaknya mandiri Jadi Aku cari rongsokan Aku cari apa Ntar tak tukerin apa Buat adik kejajan Jadi Aku kelas 1 Itu udah punya wardi Apa belum? Ya aku lupai 9-9 Udah Aku kelas 1 SD Udah punya wardi Udah punya wardi Udah punya mijan Jadi Aku dulu udah mikirin yang Adikku jajan opo Jajan opo gitu Sedangkan bapakku dulu galak banget guys Dan Kami tuh udah terbiasa Bangun pagi Masak nasi sendiri Ngeliwet yang pake prio itu Ngeliwet Kalo bahasa kita Bahasa orang Jawa ya Tapi bukan nasi liwet Sunda ya Liwet biasa Terus Pake kayu Tetik geni Kalo bahasa orang Jawa itu Kalo tetik geni Terus yang aku inget itu Betul Waktu jaman Krismon pun Aku ngoreng ikan asin Sampah itu Ikan asin kepala batu Ikan asin bulu ayam Tuh kan kalo di kampungku Namanya ikan asin sampah Cuman digongseng to Kayak sama wacan Tapi gak pake minyak Kadang aku makan Cuma pake terasi Terasinya aku bakar Di pinggir langseng itu Di pinggir itu Buat makan aku Dan Aduh itu udah biasa banget Dan Aku bersyukurnya adalah Mama aku drop Tuh aku gak ikut drop Aku tetep bisa berjuang Aku masih bisa jualan Jadi Mama aku yang bikin ini Unde-unde di rumah Aku jual di sekolahan Mama aku jual apa Gitu Jadi Mama aku bikin makanan Jualan di sekolahan Jadi sama Banyak yang sudah dilakukan Dan akhirnya Mama aku jualan mainan Juga pernah Di hajatan Dimana gitu Mama aku jualan Terus Ya terakhir Tahun 99 itu Mastinya pindah ke Rawajitu Kadang-kadang sih Mastinya mikir ya Pengalaman yang selama ini Mastinya rasakan Pengalaman yang Mastinya terima Di masa lalu itu Benar-benar luar biasa Benar-benar jadi guru Terbaik buat Mastinya Karena Kalau gak karena dulu Susah pun sekarang Mungkin ketika dikasih susah Mastinya kaget Mastinya merantau Dari 2009 Kemana-mana Palembang lah Kemana lah Waktu itu Ke Padang Pernah Jadi dari 2009 Emang Mastinya jarang pulang Cuma Sering-sering pulang itu 2015 Karena Mastinya Bintang Bantura 2 Waktu itu Indusiar Dan Itu masih sering banget Bolak-balik Karena ada job di Lampung Job di Jakarta Job di Lampung Jadi bolak-balik terus Dan Sempat merasa drop juga Pulang ke Lampung Buka usaha di Lampung Aku ditipu Berangkat lagi ke Jakarta Dan ya Sampai sekarang Masih di Jakarta Dan Memang Kalau saya pikir sih Saya itu gak bisa di kampung Di kampung Saya itu berantem terus Sama orang kalau di kampung Karena Saya gak bisa Mulut saya itu Gak bisa nahan Gak berantem Kalau sama orang kampung saya itu Mulutnya pada semua Seperti itu Tapi Sekarang sudah Alhamdulillah Setelah Mastinya Masuk TV Mastinya Berguna buat masyarakat Mastinya bawa daerah Mastinya sendiri untuk Kerana TV itu Mereka kayak yang lebih Yang Oh iya sekarang Tulus itu termasuk Pejuang lah disitu Pejuang daerah yang memang Memperkenalkan Nama Rawaji itu Ke kanan Nasional Dalam arti seperti itu Dan Mastinya memang Gak pernah malu Ketika Mastinya Dimana-mana Dimensi TV Dimana TV manapun Mastinya akan bilang Kalau Mastinya orang Lampung Dan Lampung selalu Mastinya disebut Rawaji itu Dan Disitu kan ada Sebuah kebanggaan Mungkin bagi mereka Ketika saya menyebut itu Alhamdulillah sekarang Mas sudah sangat baik Dan Allah memutar Semuanya 180 derajat Ketika saya pulang Justru yang Saya kadang sampai Gak kenal sama orang yang Tulus mereka yang teriak-teriak Panggil Mas tulus Jadi kadang-kadang Kapan-kapan kita Kalau bikin trip pulang ke Lampung Kita bikin lah ya Biar Biar jenengan semua Ketika saya ke pasar Atau apa Waduh Saya ke pasar aja Orang udah Tulus sama Dicupitin semua badanku Jadi Ada sesuatu yang lebih Di kampungku itu Yaitu adalah Mungkin dibilang Karisma juga karismanya Dan Allah memberikan itu ke saya Dan saya sangat bersyukur sekali Dan Kadang-kadang Dalam hati saya itu Saya mikirnya Bener kali Gata kakakak-kakakku Kenapa aku dikasih Kenapa aku dikasih Ngurusin mama yang Off Offer banget Atau berlebihan banget Karena Satu Di masa kecil Saya nyusahin Kedua Waktu besar Ya sudah agak besar sedikit Ya Orang pada Orang gak bisa dibeliin apa-apa Sama mama Aku yang paling diturutin Beli mainan Segala macam Robot-robotan Zaman dulu kan susah ya Dan yang diturutin itu Cuma saya Waktu itu Terus Keduanya adalah Ketiganya adalah Mereka selalu berhalibi Kalau Kan kamu yang masih sendiri Kamu belum ada beban Kami udah punya istri Kami udah punya anak Jadi Di sisi lain Saya pernah marah Dengan posisi yang seperti ini Kenapa harus gue terus Kenapa saya terus yang Berjuang untuk sekolahnya Warti untuk berobatnya Mama Kenapa harus saya gitu Cuma Di sisi lain lagi Saya berpikir begini Lah Allah kasih saya lancar Allah kasih saya kemudahan Untuk mengerjakan segala sesuatu yang Saya jalanin sampai sekarang ini Ya Allah Allah itu baik Allah mencukupkan apa yang kamu mau tulus Jadi kamu jangan pernah melawan itu Kamu harus Kamu harus terus menguatkan diri kamu Kalau Kamu tuh gak seperti yang dimaksud Jadi Ada beberapa Ada beberapa poin yang Di sisi lain saya pernah merasa jengkel dengan itu Tapi di sisi lain lagi saya gak pernah merasa jengkel Karena Saat ini Saya sudah bisa membuat Wardi berdiri sendiri dengan Ya meskipun mungkin dengan hasil yang Cukup untuk sendiri saja Tapi setidaknya dia udah pernah Kang duit Kang pulsa Kang ini Jadi sekarang udah gak pernah Jadi Saya sendiri Posisi gak punya duit pun gak masalah Yang penting saya gak punya utang yang pertama Dan yang kedua adalah Yang terpenting adik saya gak lapar sama mama saya Kalau saya dulu prinsipnya begitu Biarin saya disini gak makan Biarin saya gak makan Makanya Sekarang saya tuh kalau denger orang Saya tuh gampang kasihan sama orang Makanya Saya punya temen Temen saya Aku gak punya duit begini-begini Kalau saya ada Ya kita bagi dua Kadang-kadang malah kadang-kadang Saya nahan perut saya sendiri Buat nolongin temen saya Kadang-kadang kayak gitu Saking udah Kepi ya ya guys Aku tuh ngerasain Kalau bisa Adikku jangan sampai ngerasain Jadi aku gitu loh Kalau aku tuh kayak gitu Jadi Meskipun sekarang posisinya saya sedang Ya dibilang punya ya Alhamdulillah sehat Dibilang enggak ya Alhamdulillah saya punya Jadi Setidaknya saya sudah bisa membuat adik saya berdiri sendiri Dan Dari pertama dia sudah itu Saya DP motor aja Saya cuma DP nyetok Jadi dia yang angsur Mentok-mentok nih Tiga bulan dia Satu bulan saya Tiga bulan dia Satu bulan saya Gitu Jadi Saya tuh udah ngerasa seneng Karena adik saya tuh bisa berdiri sendiri Dengan Big Tulu Sosis Cornernya itu Jadi Itu jualan sosis Cuman ada kayak Just juice Segala Eh apa Pop ice Ada juice Segala macem Jadi Meskipun saya dapet Dia dapet 4 juta Nyicil buat tanah Nyicil buat bangunan Nyicil segini-segini Jadi Terus-terus Antu saya cicil Dan akhirnya Alhamdulillah Sekarang sudah bisa berdiri Dan Berdiri sendiri Dan dia udah bisa Dia udah bisa benerin Kalau itu kadang-kadang Masih suka segini sih Kang beli freezer Kang beli ini Beli itu Kadang-kadang Kang kurang ini Kurang itu Kalau omong saya punya Saya sendiri pribadi Memang sudah lilai ta'ala Apa yang saya punya Dia kan punya adik saya Apa yang saya punya Dia kan buat adik saya Jadi Apa yang saya miliki Itu ya haknya dia juga Jadi Kalau dia udah ngomong Kang harus beli freezer Kang Soalnya gini-gini-gini Kayak kemarin Kang Harus punya genset Karena listriknya gak normal Blah-blah-blah-blah Satu minggu jualan Tuh 700 ribu Hilang begitu aja Kan Sosis tuh mahal guys Sosis cikua Dan lain sebagainya Dim sum dan lain-lain Itu kan Stoknya memang harus punya Listrik yang kuat Untuk menyimpan kan Menggunakan freezer Dan Freezernya ini Kalau listriknya gak kuat Ya gak berfungsi sama sekali Nah akhirnya ya Tetap harus beli Cuman di sisi lain Sekarang udah yang Saya sudah mengajarkan dia Dek Uang segini buat anggaran Kontrakan Dek uang segini buat ini Jadi Saya sudah sangat bersyukur Mentok-mentok Dia pengen beli sesuatu Atau misalnya pengen HP Pengen apa Dan Terus Aku bisa kreditin Dari temanku kah Atau Aku pakai kartu kredit Gitu-gitu Nanti dia yang bayar sendiri Jadi Aku tuh udah ngerasa Kayak yang Alhamdulillah Adikku bisa berdiri sendiri Dengan perjuanganku Yang meskipun sekarang Aku posisiku Tidak sebaik Orang lain Tetapi Saya yakin Allah sudah menyiapkan Segala sesuatu Buat saya Karena Saya berjuang untuk adik saya Sampai adik saya bisa berdiri sendiri Dan Sekarang udah jarang banget Minta pulsa itu Paling mentok Berapa hari sekali Kadang-kadang gak minta Cuma tak kirimin Karena kan kadang-kadang begini Jenengan-jenengan yang suka Surat sama Mas Tulus itu Kan suka minta nomor rekening Tapi gak masti kasih tau Kadang-kadang Tau-tau ngirimin pulsa Ada 100 Ada 100 gitu Kadang-kadang ngumpul Sampai 200-300 ya Tak kirimin ke dia Karena kan aku di Jakarta Pakai wifi Internetnya Sedangkan dia di kampung Internetnya mahal banget Dia itu sebulan Bisa hampir 200 ribu Itu internetnya Buat internet HPnya dia Jadi Saya kalau punya nih Tanpa dia minta Selangsung saya kirim Saya kirim aja Nanti minta 50 Dia 50 Cuma saya harus adil Kalau ngasih Abangnya 50 Dia 50 Misalnya dapet 200 ya Abangnya 100 Dia 100 Jadi Gak yang gimana ya Gak yang Satu-satunya dapet Satunya enggak gitu Kalau aku tuh gimana ya Apa-apa tuh buat adik Jadi Meskipun dia Kadang-kadang Udah apa kak Aku tuh gak enak Ngelepotin gak kak Terus Makanya sekarang Dia sekarang Kadang-kadang nih Meskipun kadang-kadang begini Saya pakai uang saya aja Saya bilang Uangnya pinjem deh Sama temen Jadi dia nyicil Bener-bener dicicil Sebulan 300 ya Kang Sebulan 200 Jadi Dia beneran bayar uang itu Dan Misalnya dia pengen apa HP HP apa deh Begini-begini Kalau saya punya rejeki Saya beli pakai uang saya Kalau enggak saya kreditin ya Beneran dia yang bayar sendiri Dan dia tuh udah gak pernah yang Dia kayak ngerem gitu Malah kadang-kadang Kalau denger kakaknya sakit Toto diteransper sama dia Kang Aku punya 200 tuh Buat beli bakso Biar hangat badannya Gitu-gitu bahasanya Jadi Kayak gimana ya Ya Allah terima kasih Apa yang saya tanam itu Sekarang berbuah Berbuah indah Adik saya jadi orang yang kuat Adik saya bisa jadi sesuatu yang Bermanfaat buat orang banyak Khususnya buat saya sendiri Dan Saya sangat bersyukur Adik saya juga sama kayak saya Memiliki rasa walasasi yang cukup tinggi Dia setiap tahun itu Selalu bersedekah Ini 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 gitu Jadi dia menyiapkan Yang saya salutkan dari dia adalah Dia menyiapkan beberapa uang Setiap harinya itu Diselipkan nanti disedekahkan di hari Lebaran Itu entah Entah itu sarung Entah itu mukenang Entah itu Al-Quran Dia selalu mengagendakan itu Dan Saya jujur Tidak berharap apa-apa dari dia Saya berharap Dia terus berdiri sendiri Saya terus menguatkan dia Karena Mama kan dekat banget sama dia ya Dengan posisi yang seperti itu Kadang-kadang saya mikir juga Saya kalau sakit Saya gak pernah ngomong sama Wardi Itu kenapa Saya gak mau dia kepikiran Nanti jadi gini-gini Sedangkan dia sendiri Untuk hidupnya sendiri aja Dia tuh kayak masih belum bisa Move on dari Mama gitu loh Jadi aku tuh kadang-kadang 6 bulan sekali Aku tetap harus pulang Atau dia yang kesini Mending kamu yang ke Jakarta deh Jadi aku tuh harus Menganggarkan dana juga Dia kesini 10 hari Sehari Arisannya berapa Saya harus menganggarkan itu Jadi Saya sangat bersyukur sama Allah Allah memberikan adik saya Pelajaran yang luar biasa Allah membimbing saya untuk Secara tidak langsung Apa yang sudah saya tanamkan Untuk adik saya itu Termasuk modal Jasmani Rohani segala macem itu Ditangkap sama dia Ditangkap sama dia Dan Dan di Apa Saya selalu mengajarkan dia Dek Berapapun yang kita terima itu Sebagiannya punya orang Jadi Kamu harus belajar Untuk begini-begini Dan Saya melihat betul Dia sering ngomong Kang aku segini Tak sisihin Nanti buat sedekah ini Terus Nanti niatnya Buat siapa pahalanya Dek Buat mama Bapak Sama Sama Kang Tulus Gitu Kadang-kadang Kebanggaan saya itu Bukan karena Saya bisa menyukupi dia Saya bisa ngasih dia uang Untuk berusaha Bukan Tapi kebanggaan saya disini adalah Saya bisa membimbing adik saya Bisa membentuk pribadi adik saya Lebih parah Dan bahkan Jauh sebelum saya berubah Dia itu lebih taat kepada Allah Selain sebelum saya Dia itu paling sering ibadah Saya itu acungi jembol sama Wardi Dan Dia itu gak pernah yang Kang ayo sholat Atau gimana Dia gak pernah marah Ketika abangnya itu Malah sholat Atau apa Dan Aku itu acunginya Ya Allah Ternyata Saya tidak membimbing secara langsung Sebenarnya ya Tidak membimbing dia secara langsung Untuk begini 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 Cuma Saya melihat Banyak perubahan Dia semakin dewasa Dia semakin mengerti Dia mengerti Abangnya begini Kakaknya begini Dan dia itu Tidak pernah mau ngomong Kadang-kadang temannya Tau-tau telpon yang Mas Tulus Maaf Wardi punya pinjeman segini Saya lagi butuh duit Saya gak tega Wardi lagi susah Misalnya temannya WA gitu ya Nanti saya baru tahu Kamu kok gak ngomong deh Kalau butuh apa Saking dia itu Gak mau ngerepotin saya Itu kalau ditanya itu Aku tuh udah gede Kang Aku tuh gak mau ngerepotin Kang Tulus lagi Udah banyak Kakak itu Ngerepotin aku Dan dia bilang Aku tuh punya utang Kakak itu ya Kalau dibayar Pakai gunung Mas Wis gak cukup Gak ngebayar katanya Wis Terus saya tegesin lagi Jadi dia itu dulu Pernah menganggarkan Dana itu Satu bulan Rp600.000 guys Sehari Rp200.000 Itu mau dikasihin Ke saya duitnya Karena apa Dia ngerasa Modal yang puluhan juta Buat buka itu Itu dari hasil Saya nabung-nabung Terus saya kasih Nyejel ini Nyejel itu Dapet etalase Dapet kursi Segala macam Kalau menurut dia itu Utang katanya Kalau saya Lillah Demi Allah Saya gak ada mikir itu Utang Emang saya pengen Modalin dia Supaya dia itu Bisa berdiri sendiri Gitu loh Dan Dia sering menganggap Itu yang utang Dan Saya terus tegaskan lagi Lih Kalau posisi kamu Dalam kondisi yang sangat susah Kamu gak usah gitu-gitu Tapi saya penting Hidup-hidupmu aja Kan tuh lu sudah Minta apa-apa Yang terpenting Kamu bisa berdiri sendiri Ngurusin diri kamu sendiri Dan Aduh Adik terbaik lah Kalau buat saya Kadang Cuman memang Kami kalau deket Sering berantem gitu loh Sering berantem Karena apa Wardi itu Kalau udah sakit Manja Ya Kalau udah ini Manjanya Naujubilah Sedangkan Kadang-kadang Saya itu Risih Kalau tiba-tiba Dipeluk Di apa Di gini gitu loh Dia itu gak pernah malu Kadang-kadang kan Kita di mal ya guys ya Toto gelendotin aja gitu loh Gak malu sama orang kan Ya kalau orang itu Tahu itu adikku Kalau enggak Dikiranya kita tuh Apa itu Homebrain Kadang-kadang Aku yang risih Akhirnya sering berantemnya Gara-gara itu Terus dia minta apa Terus akhirnya Kalau dia kan berbelit-belit nih orangnya Enggak kan Gak jadi aja Soalnya duitnya belum ada Padahal mah kode doang Minta dibeliin gitu loh Dan Tujunya berantem Marah Cuman ya Saya selalu gak ngonomen nih Toto negor sendiri Tak diemin aja Dia nyuci piring sendiri Masak sendiri Apalagi aku nyanyi Tang tulus nyanyi Cucian masih numpuk Cucian piring numpuk Tang tulus bebas Sabodo mau pergi aja Mau nyanyi aja Kalau lagi kesel nih Ditinggalin Ya aku pulang nyanyi Udah beres semua di rumah Tapi ya Aku baru nyampe itu Baru masih basah semua Berarti kan Dia dari tadi tuh Di rumah tuh nganggur Gak ngapa-ngapain Setelah aku pamit Aku mau pulang Baru dia tuh nyuci piring tuh Semua cucian nyuci Jadi piring tuh masih basah Gitu-gitu loh Jadi ya kena kalan Seorang adik kekakalan Kewajaran Tapi Ya Allah Saya sangat berterima kasih Punya adik kayak dia Sekarang tuh dia lebih yang Apa ya Udah kan Jangan kan Gak usah Misalnya Dia tuh pengen Lihat jam tangan Jam tangan ini Harganya 500 ribu Misalnya Kalau dia tuh kan Punya barang Paling awet guys Dia tuh paling Primpen kalau punya barang Motorku aja Sampai sekarang Kalau di lesingin Masih laku 15 juta Terakhir aku kan Sedangkan harga pasaran Itu gak mungkin segitu Dan Orang lesingnya Sampai Mas saya kasih 15 Kalau mau mas Sekolahin aja Karena apa Karena Wardi tuh Kalau punya barang Primpen Mulus-mulus semua Handphone aja yang Handphone apa Lakunya dia masih selalu tinggi Kenapa Karena dia orangnya Primpen Kalau punya barang tuh Masih mulus Masih cakep semua Kalau belum rusak Ya belum diganti Kalau dia itu Makanya Kadang kalau minta jam Terus Kang aku pengen jam ini Kang Tapi kok larang banget Tapi itu cuma mikir doang Setelah dia berpikir Dia akan yang Oh iya iya Mahal kan gak usah Gitu Cuman ya Dengan Dengan bahasa dia yang Kayaknya gak mau Gak mau Tapi kalau dikirimin ya Makasih ya kang Gitu doang Jadi itu nyebelin Nyebelin gimana ya Nyebelin yang Nyebelin Nyebelin nyenengin gitu Kadang-kadang kalau ada yang ngomong Maafin aku ya kang Gitu-gitu tuh Dia nangis Aku nangis Jadi Aduh Banyak hal yang Menjadikan saya jadi seperti ini Kenapa saya gampang Kasian sama orang Kalau temenku bilang Kamu tuh jangan terlalu Terlalu royal Sama temen-temen kamu Aku gak royal Sama siap Sama siapapun Aku tuh kayak gini Gak peduli aku punya apa Gak sama kayak Wardi Kamu punya duit Dia enggak Tapi kamu pengen sedekah Pengen Terus nanti dompet kamu gak ada Jadi gak apa-apa Simpan dengan aku sedekah Jadi Lama-lama tuh gimana ya Aku gak mengajarkan dia Secara langsung Leh hidup tuh begini 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 Enggak Tapi Dia mempelajari dari apa yang saya lakukan Dari orang tuanya lakukan Karena ibu kutunya persis kayak kita Ibu kutunya persis kayak kita Kadang-kadang Berdas Dua meng sekilo Dikak nevong Dibela-beda dikasihin orang Mak Kita cuma punya sekilo doang Mak Buat kita Kau mau kasih ke orang Kita kan masih ada tiwule Sedangkan singkong tuh kan gak enak Aku tuh dulu pernah marah sama mamaku Gara-gara itu Leh Kita udah sering makan nasi Orang itu gak pernah makan nasi Kamu gak kasihan Oke Selep Diam Gak berani ngomong lagi Kau mau ngomong kayak gitu Jadi Hampir Bersama dengan Wardi itu Kalo Wardi itu tipenya Orangnya kan gak suka dibawelin ya Kalo dia tuh gak suka Kalo aku ngoce Panjang lebar tuh dia gak suka Dia gak akan diambil Kalo aku ngoce panjang lebar Cuman dia orangnya harus dikuatin Misalnya Kang sepi kang gimana Kang aku tutup aja kali ya Enggak kamu harus buka Dapat duit Gak dapat duit Yang penting kamu buka Kamu tungguin Allah kasih rejeki kamu nanti Kalo dia udah dikuatin gitu tuh Dia jadi ngerasa yakin dari badannya Emang dia anaknya agak kayak gitu Dia tuh butuh support dari orang Kadang saya sendiri tuh butuh support Tapi saya harus menguatkan dia Saya tegaskan lagi Jangan kamu harus buka Hujan, petir, gledek Mau tsunami mau apa Kamu tetep buka Yang terpenting kamu tungguin Perkara dikasih rejeki Atau tidak Urusan kamu dan Allah Gitu-gitu Jadi Kita harus menguatin dia Kita harus harus Cuman kalo Kita ngoceh Plak-plak-plak Dia gak ada ngerin Dia akan pergi Toto melipir aja pergi Itu bocah itu jeleknya Cuma Secara gak langsung Dia banyak mengambil Beberapa poin Yang sudah sering dilakukan orang tuanya Yang saya lakukan khususnya Jadi dia tuh kayak ngeliat Terus Dimanfaatkan gitu loh Sama dia Dan dilakukan Diterapkan di dalam hatinya Dan saya sangat bersyukur Aduh saya gak perlu Ibarat kata tuh Saya gak perlu nyokalain adik saya Adik saya udah ngerti gitu loh Dan Aduh sekarang mah dewasanya Jauh dari kata dewasa Sangat dewasa sekali Dan Makanya Aduh Saya tuh kalo ngomongin dia Melankolis banget ya Apa terlalu emosional Maaf ya guys ya Maaf ya Apa ya Sama kayak mama Sama dia Sama adik-adikku yang lain tuh Saya tuh hampir sebuah Ada ikatan Yang gak mungkin terputus lagi Gitu loh Udah keikat rapet Dan semen dicor Di Las Segala macem Gak mungkin bisa Dibuang lagi Dan Aduh saya sangat 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 beruntung Dengan apa yang saya tanamkan Di diri saya Untuk orang lain Untuk beberapa Jadi Saya pun ketika beramal Misalnya saya kasih Orang duit Saya kasih teman saya duit Seratus Atau lima puluh ribu Ya Allah Saya niatkan rejeki Sedekah saya ini untuk Wardi Jadi Kalo tau saya mau dibalas Tolong balasnya ke Wardi aja Jadi masa itu kayak gitu terus Misalnya ada yang Masih bisa ngasih rejeki teman Kita ngajak makan Ya Allah Saya kasih rejeki Saya sedekah sama teman-teman saya ini Saya niatkan untuk Wardi Jadi kalo memang Allah Membalas saya Ngasih saya rejeki Tolong Balaskannya ke Wardi saja Ya Allah Supaya Wardi ada yang ngurusin Supaya Wardi yang ngasih rejeki Jadi gitu-gitu Jadi Masih selalu niatkan seperti itu Dan dia tuh ngerasa kayak yang Kang Aku ada terus yang Kanterin makanan loh Aku ada terus yang gitu Itu kenapa teman-teman Mau tau gak dari mana Dari almarhum mamaku Mamaku Setelah bangkru tuh Dia sempat kerja di Jakarta Kerja di toko bubur ayam Di toko bubur ayam di Jakarta Dan dia melakukan itu Sehingga Kami Aku bertiga sama Mijan Sama Wardi tinggal di kampung Tuh gak ditinggalin duit Gak ditinggalin apa-apa Tapi kami masih bisa makan Buah dari hasil mamaku itu Percaya gak? Mamaku kalo hasil Jualan bubur itu kan Kalo orang Cina suruh buang Kalo mamaku gak dibuang Dianterin ke kontrakan-kontrakan Di samping rumah bosnya Dianterin Dicukup-cukupin Terus dia ngomongnya apa? Aku ngasih orang tuh Niatnya buat apa? Buat kamu Buat anak-anakku Bendora kaliren Iki sedekahku bubur Aku sedekah Tapi nih aram balas Sejum balas nih aku Ya Allah Itu tak pelajari sampai sekarang Dan saya terapkan Dalam diri saya sendiri Dan Wallahu alam Memang tersampaikan betul Apa yang mamaku niatkan Sedekah terus sama orang Sebelah kanan-kiri Kontrakan Jadi sebelah rumah bosku itu Rumah bosnya mamaku Almarhum itu Ada kontrakan Bedeng Banyak orang Dan mamaku Sepaling sayang Buang duit disitu Eh sorry Buang makanan Dikantongin Dibagi-bagiin sama dia Ini bubur ayam bu Bubur ayam mas Dan mamaku itu ngomong apa Aku kagetnya Waktu mamaku ngomong gini Leh Kamu di Jakarta Ngerasa susah gak Susah mak Tapi Kalau makanan Aku gak pernah kesusahan Ada aja Aku dimana tempat Ngontrak guys Aku alhamdulillah Memang betul Tiba-tiba ada aja Yang kasih makanan Nah disini pun sama Sampai sekarang Dan pahala dari mamaku Apapun perbuatan baik Dari mamaku itu Sampai sekarang Belum putus Saya masih merasakan Betul banyak orang kanan-kiri Yang tiba-tiba Tika ngantri nasi Mbak Dewi Segala macem dulu Teherna Tante Ida Semua tuh kayak Tiba-tiba tuh kayak Imbal balik dari apa yang mamaku lakukan Sama kayak Wardi sekarang Dan mamaku dulu sama niatnya Mama itu Gak pernah minta balesannya ke mama Tapi mama niatkan Nanti kalau mau bales Bales ke anak-anakku aja Ya Allah yang dirantau Supaya gak kesusahan Nah itu niat mamaku Dan balik Aku merasakan manfaat Dari apa amal Dari mamaku tadi ya Berlanjut terus keberkahannya Berlanjut terus nikmatnya Dan sampai ke saya Sampai detik ini Dan kemudian Saya juga menerapkan hal yang sama Saya sedekah nasibok Saya sedekah ke teman saya Makanya Saya tuh teman saya Kalau dibilang royal Terlalu royal juga ya terserah Karena mamaku tuh sama Mamaku itu kalau mau Ngasih Mamaku itu kalau mau kasih orang Mau kasih uang kayak mau kasih apa Dia gak mikir dia punya apa enggak Dia mau kasih ya dia kasih Saat ada kemauan ngasih Dia ngasih Sama halnya dengan saya sekarang Saya gak punya duit Saya pengen ngasih A Ya saya kasih Kalau saya kayak gitu Urusan Terus kamu nanti makan apa Masa bodoh urusan Allah sama saya Itu aja kalau saya Jadi Itu bener-bener saya terapkan Dan saat ini sudah saya terapkan lagi Untuk Wardi Makanya kadang-kadang saya heran Kang Ada yang nganterin ini Kang ada yang nganterin beras Kang ada yang nganterin aduh Saya tuh berpikir yang Waduh Benar Itu bener-bener terjadi Dan ini boleh kalian terapkan loh teman-teman Ini bisa kalian terapkan Di dunia kalian sendiri Jadi kalian punya adik Punya anak sekaligus Dan punya apa yang memang kalian bisa Rencanakan atau bisa kalian gunakan Monggo kerso Niatkan yang baik Kemudian niatkan untuk anak-anaknya Dan terbukti Mau jenengan anggap ini salah Mau jenengan anggap ini musrik Mau jenengan anggap ini haram Saya gak peduli Tapi menurut saya Saya benar-benar merasakan manfaat Dari apa yang orang tua saya lakukan di masa lalu Dan sampai saat ini Saya masih merasakan manfaatnya Makanya Bersedekah memberi itu Kalau bisa jangan ngomong Kamu ngasih tapi mulutmu diam Kamu ngasih tapi tanganmu sembunyi Jadi sembunyikan sedekahmu Seperti halnya kamu menyembunyikan ibadahmu Jadi Gak perlu dia mau ngomongin ke orang-orang Aku sedekah belah sedekah B Yang tadi masti sampaikan itu bukan ria Tapi menceritakan apa yang pernah masti lakukan Dan untuk apa manfaatnya Dan Betul Wardi saat ini sedang merasakan manfaatnya Dia ada aja rejekinya Rejekinya ada aja Terus ada yang ngasih makan terus Ya itu karena Mungkin Ya mungkin memang sudah rejekinya dia Yang pertama Yang kedua mungkin Karena Saya selalu niatkan ketika saya sedekah ke orang Ya Allah saya niatkan apa yang saya sedekahkan ini Untuk adik saya Supaya adik saya juga ada yang ngurusin Gitu loh Jadi Saya itu diajarkan orang tua saya Tanpa pendidikan memang Betul Dan saya sangat beruntung sekali sekarang Karena Adikku itu mengimplementasikan hal yang sama Tanpa harus saya didik Tapi dengan Dengan sesuatu yang memang harus mereka camkan Mereka harus tanamkan itu Dan Secara tidak langsung mereka mendapatkan manfaat Yang pertama Yang kedua adalah mereka juga mengalami Beberapa fase Dimana mereka itu harus Menanamkan ini di badan kita masing-masing Dan di badan Di badan dia Dan saya harus begini Saya harus jadikan begini Gitu-gitu Jadi Saya sangat senang Bangga Bersyukur sama Allah Tanpa harus kami didik pun Dia bisa Mengontrol dirinya sendiri Untuk melakukan itu Oh iya Orang hidup ini begini Oh iya Saya harus begini Oh iya dia harus begitu Dan Waduh Saya sudah acungi jempol untuk wardi saat ini Semakin Setelah mama meninggal Justru dia semakin dewasa Dia semakin bisa Mengontrol dirinya sendiri Dia kalau marah sekarang Udah gak kayak dulu Kalau kakaknya marah Dia lebih milih diam Jadi Dia udah gak kayak dulu lah intinya Gak pernah Kalau keras sih Dia memang sangat keras sekali Tapi kalau dia sudah keras Nanti cung-cungnya Tonton meluk sendiri Jadi Saya sudah sangat bersyukur sekali Dia bisa jadi seperti sekarang Dan Allah menunjukkan yang terbaik Untuk adik saya Di antaranya adalah Dengan mengumpulkan dia Dengan Orang-orang yang baik Teman-teman yang baik Dan Dengan ibadah yang baik juga Sebelum saya tutup Saya mau coba baca Beberapa komentar Yang sudah masuk disini Kalau kata Mbak Yani Ini air mata boleh cetek Mas T Tapi pikiran gak boleh pendek Apalagi sampai bunuh diri Memang hidup itu banyak cobaan Yang harus kita hadapi Semoga masih sabar Dan merubah menghadapi Semua cobaan ini Dengan tetap semangat Amin Tidak Mbak Insya Allah Kalau bunuh diri aku Tidak Kasian yang angkat Nanti kalau bunuh diri Dengan Bismillah Dan kebiasakan istiqoroh Lalu hidup ini Wajib itiar Selebihnya tawakal Terima kasih Mamaku Mama Ita Kalau kata Masa Dari Lias Yang bisa ku pelajari Belajar menerima Keputusan Tuhan Aku harus terima Ini mudah-mudahan Diucapkan Mudah diucapkan Berarti jalani Tuhan Sayangi Seluruh umat manusia Amin Terima kasih Mas T Sama-sama Kemudian Kalau kata Nisma Eh tapi emang bener sih Susah tidur tuh Gak enak banget Gue sehari aja gak tidur 24 jam Hawanya udah sepaneng banget Ujung-ujungnya marah dan nangis Kalau udah gitu Minta doain teman-teman Biar bisa cepet tidur Sampai minum obat tidur Yang paling ampuhnya itu Tenangin diri Banyak doa Terima kasih Nisma Kemudian Teh Yulianti juga Terima kasih banyak Ini komentar di Cermal Yang edisi Muak ya guys Yang waktu itu Dan Semoga selalu sehat Ya Sebelum saya closing Saya mau baca Salah satu Kata-kata mutiara Yang dikirimkan oleh Bapak Saya disini Sebentar Dari Pak Juna Yang punya Surabaya Saya coba baca dulu Saya tuh seneng Kalau ada kata-kata mutiara Yang masuk ke saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat subuh Teruslah melangkah Hidup itu bukanlah siapa yang terbaik Tetapi hidup itu adalah siapa yang hendak berbuat kebaikan Dan mau memperbaiki diri Teruslah melangkah selama kita berada di jalan yang benar Jangan risaukan kata-kata orang lain Karena setiap orang membaca dunia akan memiliki pemahaman yang berbeda Tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun Yang menyukai dan menghargai kita tidak perlu tahu semua kebaikan yang kita lakukan Yang membenci kita pun tidak akan percaya tentang kebaikan yang masih ada pada kita Hari ini dan kemarin merupakan hari yang berbeda Pintu taubat senantiasa terbuka untuk semua hambanya Kita bukanlah siapa-siapa untuk menilai orang lain Tetapi sebaik-baik penilai adalah Allah SWT Yang mahal mengetahui Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk senantiasa berada pada kondisi yang terbaik Semangat subuh Amin Terima kasih Mas Juna yang punya Surabaya ya Terima kasih banyak Wow Saya gak tahu inspirasi dari mana tapi saya terima kasih banyak Selanjutnya ada dari orang ganteng yang punya Singapur Asik Buat Bapakku yang punya ganteng disana Bapak Muhammad Yahya ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Salam subuh dan juga salam sejahtera dan selamat pagi Alhamdulillah sehingga detik ini kita masih bernyawa Bersyukur kepada Allah kita masih diberi peluang Untuk kita teruskan hidup di atas muka buminya Mas T Dalem Pak Cinta sejati hanya pada ilahi dan sahabat sejati dibawa kemati Cari dan gapailah kedua-duanya Karena itu adalah salah satu nikmat Yang terindah yang akan membawa kebahagiaan apabila kamu menemukan keduanya Gengamlah erat dan jangan kamu lepaskan Jika kamu bertemu dengan teman yang sanggup berusaha atas nama kesetiaan Mendahulukan atas nama kebajikan Menyembunyikan kebaikanmu atas nama kejujuran Menyembunyikan keaibanmu atau keburukanmu atas nama kejujuran Menegur kelemahanmu atas nama kebaikan Dan memendam rasa kecewa demi menjaga perasaan Ketahuilah bahwa dia bukanlah orang yang teman Tapi dia seorang sahabat sejati Yang sukar dicari gantinya Jika ada sahabat sejatimu terlukakan hatimu Lukislah kedukaanmu di awan agar ia cepat berlalu pergi Jangan dipendam dalam hatimu Jika dia melakukan kebaikan Ukirlah di atas batu agar ia tetap kekal Sepanjang kehidupanmu Semoga masih tersemangat menjalani kehidupan Terima kasih Pak Muhammad Yahya Ini kemarin ya Pak Karena kondisi saya gak sehat Jadi kemarin juga gak ada vlog Saya minta maaf sebelumnya juga untuk teman-teman Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam subuh, salam sejahtera, selamat pagi Semoga Allah mengangkat penyakitnya Amin Dan memberikan keringanan dan kesembuhan Semoga Allah menghilangkan segala kesulitan Dan diberikan kekuatan untuk dapat bertahan bersabar Amin Jaga kesehatan ya Mas Dalam apa jua kita lakukan Kita butuhkan kesehatan jasmani dan rohani Terima kasih Bapak Ganteng Salam dari Mama Ita ya Pegel Pak Hampir sejam loh saya syuting Tadi pagi sudah so cover juga Ada yang dari Singapura juga Bang siapa namanya ya Aku lupa Di request lagu Hanya Rindo ya Oke teman-teman Selebihnya itu saja Gak ngerti cermal hari ini apa Tapi Mungkin nanti judulnya tentang Tulus Rianto dan Wardi Gitu aja kali ya Seru ya Oke Terima kasih banyak Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah bergabung Di sebatan malam hari ini Selamat bertugas Selamat beristirahat Selamat beristirahat Di malam hari ini ya Selamat berkumpul bersama keluarga Selamat makan Untuk yang sedang makan Dan selamat tidur Untuk yang memperancak tidur Masti mohon pamit dulu Terima kasih banyak Selamat malam Sampai jumpa di lain waktu Selamat diserahat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih orang baik Sampai jumpa di lain waktu